Halo guys, balik lagi di channel gue. Di video ini gue akan kasih tau cara memasang Intel Optane, upgrade RAM, dan cara membuka cover bawah laptop tanpa merosak segel garansinya. Tapi sebelum itu gue mau ngejelasin dulu nih tentang Intel Optane ini. Menurut yang gue pahami, secara sederhana Intel Optane ini adalah sebuah sistem memori yang memberikan responsivitas seperti SSD terhadap hard disk kita dengan menyimpan cache dari file dan software yang sering kita gunakan. Intel Optane ini terbagi menjadi 2 kapasitas, yaitu 16GB untuk menjalankan sistem dengan penggunaan ringan dan 32GB untuk penggunaan berat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi laptop kalian jika ingin menggunakan Intel Optane ini. Pertama, menggunakan Intel Core minimal generasi 7 dan minimal chipset Intel 200 series. Kedua, OS minimal Windows 10 64 bit. Ketiga, mode BIOSnya harus UEFI. Keempat, harus terdapat slot SSD M.2. Sekarang ayo kita mulai pasang Intel Optane-nya di Acer Swift 3. Pertama, kita unboxing dulu Intel Optane-nya. Gue beli yang 32GB seharga Rp 690.000. Kedua, kita buka cover bawah laptop yang sudah dimatikan. Untuk melepas segel garansinya, kita butuh silet dan hair dryer. Pertama, hangatkan sticker agar lebih lunak. Lalu perlahan-lahan kita angkat dengan silet hingga terlepas. Simpan sticker supaya nanti bisa ditempel lagi. Untuk membuka covernya, menggunakan obeng Torx tipe T4. Nah, pas melepas covernya itu lumayan susah, jadi harus hati-hati. Dan jangan menggunakan benda yang tajam, karena bisa menggores bodinya. Ketiga, lepas baterai agar tidak terjadi arus pendek. Keempat, kita tancapkan Intel Optane di slot SSD M.2 dengan posisi stickernya menghadap ke atas. Setelah terpasang dengan sempurna, kita pasang bautnya. Oh iya, di dalam paket penjualan Intel Optane ini, tidak disertai dengan baut. Oleh karena itu, jangan lupa untuk meminta bautnya ke penjual, atau bisa kita ambil dari laptop bekas. Untuk RAM-nya, gue menggunakan DDR4 4GB dengan frekuensi 2400MHz. Untuk memasang RAM-nya, kita angkat cover penutup RAM dengan cara mencongkel dengan jempol pada satu sisi cover, dan menahan sisi lainnya dengan telunjuk. Setelah itu, kita tancapkan RAM-nya di slot RAM dengan sempurna, lalu dorong perlahan ke bawah hingga terkunci. Kenam, pasang kembali baterai dan tutup kembali cover-nya dengan sempurna. Setelah itu, nyalakan laptop, dan masuk ke mode BIOS dengan menekan F2. Lalu, atur SATA mode ke RST, Width Optane, Save, dan Exit. Sekarang kita cek apakah Intel Optane sudah terbaca oleh Windows dengan mengeceknya di Device Manager. Jika sudah terbaca, maka akan terlihat tulisan seperti ini. Pada tutorial yang gue lihat di Youtube, mereka mengaktifkan Intel Optane cukup lewat Intel Rapid Storage Teknologi. Gue udah coba lewat Intel Rapid Storage, tapi tetap nggak bisa diaktifkan Intel Optane-nya. Akhirnya, gue coba uninstall Intel Rapid Storage Teknologi dan menginstall khusus Intel Optane Memory User Interface dan Driver. Dan gue coba aktifkan, ternyata bisa. Jadi kalau Intel Optane kalian tidak bisa diaktifkan lewat Intel Rapid Storage, maka coba uninstall itu dan pasang driver khusus Intel Optane. Setelah itu, kita buka User Interface-nya dan klik Enable. Ikuti prosesnya, lalu tunggu dan klik Restart. Dia akan melakukan proses optimisasi. Dan, boom! Intel Optane sudah aktif. Sekarang jika kita mengecek di Device Manager, maka disk drive kita akan berubah menjadi Intel Optane plus HDD kita. Intel Optane tidak akan terasa efeknya pada saat kita pertama kali membuka software tersebut. Tapi, setelah data dari software tersebut sudah terbaca, proses membuka software-nya menjadi lebih cepat. Bisa dilihat dari video berikut ini. Yang gue rasakan semenjak menggunakan Intel Optane ini adalah booting menjadi jauh lebih cepat. Login dengan sidik jari yang tadinya sering gagal dan lama menjadi lebih cepat dan jarang gagal. Membuka software menjadi lebih cepat, proses rendering menjadi jauh lebih cepat, dan Windows-nya terasa lebih ringan. Oke, itu dia video tutorial dari gue tentang cara pasang Intel Optane dan RAM di Acer Swift 3. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Nanti akan gue jawab sebisanya. Thanks for watching. See you again in the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax